Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fanny Sarahak Saya berusia 14 tahun Saya berasal dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Batangkuis, Kabupaten Delersedang Dan kesibukan saya Kesibukan saya adalah belajar Karena semasa Corona ini daring dari sekolah Terima kasih, Kak Kelas berapa, Vanessa? Kelas 3 SMP, Kak 3 SMP, oke Vanessa sudah pernah mengikuti audisi LIDA sebelumnya? Sudah, Kak Tahun berapa? Tahun 2017? Eh, 2018 gitu Dari 2018 Gagal di tahap? Gak pernah ini, Kak Gak pernah dipanggil Iya, sampai di tahap mana? Sampai di tahap awal atau video boot? Iya, tahap awal sama tahap 2 gitu Gak sampai video boot Oh ya, oke Oke, sampai video boot ya, Kati Tadi diminta menyanyi berapa lagu, Vanessa? Empat lagu, Kak Empat lagu apa aja? Datang untuk pergi Lagu wajib Iya, lagu wajibnya 2 Datang untuk pergi Sama liku-liku Sama makan darah Eh, 5 ya, 5, Kak Oh, 5 ya 5 ya? Ada kendala audisi hari ini, Vanessa? Ada, Kak Ada kendala? Ada, Kak Apa itu kendalanya? Gimana, Kak? Ada kendala ikut audisi online hari ini Karena kan baru pertama kali ini audisi online Enggak, enggak ada kendala Oh, lancar, ya Persiapannya, persiapannya, Vanessa Seperti apa? Persiapan audisinya seperti apa? Boleh langsung dijawab, Vanessa? Iya, Kak Persiapan audisinya seperti apa untuk hari ini? Ya, berbulan-bulan gitu Latihan Jadi ini Dari mulai rambut, pakaian, make up Mama sama bapak yang urus, Kak Oh, dibantu ibu sama bapak, ya? Iya, dibantu, iya Sama bapak sama mama Make up juga? Iya, make up Kedua orang-dua Apakah orang tua punya salon atau seperti apa? Iya, punya, Kak Oh, punya salon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ria Yolanda Saya berusia 23 tahun Saya berasal dari Medan, Kabupaten, Tiri Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kesibukannya apa, Liat Ria? Kesibukannya Nyanyi dari panggung ke panggung, Kak Penyanyi? Iya, penyanyi Wedding singer gitu, ya? Iya, Kak Oke Ria sudah pernah ikut audisi Lida sebelumnya? Belum pernah, Kak Oh, ini pertama kali justru, ya? Iya, Kak Oh, kenapa akhirnya ikut audisi Lida di tahun ini? Di tahun ini baru memberanikan diri untuk ikut, Kak Karena? Motivasi juga dari keluarga Oh, karena ada motivasi dari keluarga Iya, dorongan dan lukungan, Kak Ini kesibukannya Ria apa? Gak ada sih, Kak, di rumah aja Oh, lagi pandem begini pun masih tetap menyanyi? Oh, masih banyak? Iya, Kak Oke, oke Tadi diminta menyanyi berapa lagu? Empat lagu, Kak Empat lagu, apa aja itu? Yang pertama, aku lepas dengan ikhlas Yang kedua tadi, Cinta berpahing bulan Yang ketiga, lagu Mandarin Ping Wen Yang keempat tadi, Cincin Kepalsuan Cincin Kepalsuan Ada kendala audisi hari ini, Ria? Ada sih, Kak Tadi yang pertama lagu, lepas dengan ikhlasnya Powernya kurang mantep gitu Terlalu kecil powernya Oke Iya, Kak Itu berapa kisaran pendapatannya kamu? Sekali nyanyi? Kalau sekarang Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000 Sampai Dari siang sampai jam 12 malam itu? Iya Terus Apa namanya Itu memang untuk kamu sendiri atau untuk keluarga juga? Kamu udah menikah? Maaf Sudah Sudah, Kak Sudah, Kak Untuk keluarga Sudah punya anak? Sudah, Kak Oh, berapa anaknya? Anaknya dua Oh, dua Suami juga, ini juga, musisi juga? Iya, suami pemain bass Di orkest itu? Iya Oh, jadi kamu sama-sama ini ya Kerja bareng ya, ibaratnya ya Iya, Kak Pandemi nggak Nggak mengurangi ini Apa Apa Acara-acara di sana? Iya Semenjak pandemi memang Agak jarang kami keluar untuk So, gitu Karena kan Belum ada boleh izin untuk Buat acara Tapi ada beberapa Iya Ada beberapa yang kami Bisa ngisi, gitu Tergantung tempat, sih, Kak Di Medan ada yang masih tempatnya Nggak boleh Ada yang udah boleh Oh, tapi ini Selama yang Selama situasi yang sepi itu Nggak ada pendapatan lain Kamu selain Dari Menyanyi itu ya Sama suami kamu Nggak, Kak Dari Nyangi aja Oh Izra Boleh dibuka Audionya Audionya Belum dibuka, Izra Dibuka dulu, Izra Audionya Nah Izra Iya Halo, Izra Iya Iya Izra, kamu sentuh lagi layar kamu Terus Kamu lift Breakout room Lift breakout room Oke Bentar ya Silahkan Ini ada yang nge-record Nggak Iya Aman Sudah di-record Mas Tidak Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Pernahuan Nama saya Agung Saya salah satu juri Pada hari ini Dan saya adalah produser di program LIDA 2021 Oke Untuk audisi LIDA Tahun lalu dan tahun ini Memang ada perbedaan Karena sebelumnya kan pandemi Kalau sekarang kan Hari ini Tahun ini pandemi Kalau sebelumnya kan enggak Jadi Ada salah satu keuntungannya Ada salah satu Enggak Keuntungannya juga sih Sebenarnya Tapi kita lebih Banyak keuntungannya Untuk tahun ini juga Sebenarnya Jadi Audisi yang sekarang itu Nggak perlu Berantri-antri Nggak perlu berkerumun Nggak perlu capek-capekan Apa Dari pagi Ngisi formulir Dan lain-lain Jadi Untuk yang sekarang itu Dengan ngisi formulir Di KLY Nanti kita seleksi Setelah kita seleksi Langsung masuk Video booth Atau juri online Kurang lebih seperti ini Jadi itu salah satu Keuntungannya Untuk audisi Di tahun ini Dan perwakilan yang tahun lalu Juga ada Dini Sama Pak Daulai Pak Zaldaulai Itu Dari Apa namanya Dari Sumatera Utara Jadi Saya yakin Di tahun ini Akan Dapat yang lebih baik Bisa lebih dari Dini Atau Bisa lebih dari Daulai juga sih Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Terima kasih Oke Terima kasih Mas Agung Teman-teman Sudah cukup penjelasan singkat Tadi dari Mas Agung Saku produser Program LIDA 2021 Nanti untuk melengkapi informasinya Akan kami share Press release ya Terima kasih Mas Agung Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Selamat menikmati Selamat menikmati